Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat sore para peternak Indonesia dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya berada di sebuah kandang boiler modern kandang klosos mirip dari seorang peternak yang berada di kawasan Ciamis kali ini kami peserta peternak sedang melakukan check in atau DOC turun kandang baru beberapa menit yang lalu dan kami sedang melakukan pengamatan awal bagaimana ayam menyesuaikan diri di ruangan brooding yang telah kami siapkan nampak di layar oleh bapak ibu sekalian ayam masih ditemukan banyak sepot-sepot yang bergerombol belum menyebar secara menyeluruh begitu ini dikarenakan DOC masih proses adaptasi baik para peternak Indonesia dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan berbincang sebentar dengan seorang PPL kandang saudara mas Eriko teman saya sahabat saya dan juga apa kabar mas selamat sore oke terima kasih mas Eriko dengan senyum yang manis mudah-mudahan menjadi pengusaha ya mas ya di suatu ketika walaupun sekarang masih menjadi apa operator kandang mudah-mudahan besok kita semua memiliki kandang sendiri dengan populitas besar dengan prestasi yang baik oke mas sedikit berbincang nih kita kan baru turun DOC nih ya baru beberapa menit yang lalu oke apa kewajiban atau tugas peternak di kandang untuk membantu ayam supaya mudah adaptasi baik dengan suhu lingkungan dengan tempat makan yang baru dengan tempat minum yang baru gitu apa trik atau kiat-kiat tip yang dapat mas berikan kepada peternak Indonesia untuk ikut berbagi menambah wawasan dalam dunia perboileran silahkan mas ya terima kasih Pak adek ya ini mah cuma sharing yang selama ini saya lakukan gitu kan kalau bukan kalau misal pemeliharaan ya cuma di suhu panas suhu dingin semua saya lakukan dan intinya apa intinya cuma dasarnya yang penting kita tahu dasarnya melihara ayam itu apa tahu cara brooding yang benar itu apa paling itu yang paling penting apakah pemanasnya harus berapa perhitungan kepadatannya harus berapa tempat-tempatan perekornya harus berapa kapasitas tempat minum dengan populasi segitu harus berapa tempat minum itu yang harus berhatikan jadi dihitung sebelum datang DOC gitu ya mas ya kita mau nanam berapa ribu begitu tempat airnya harus berapa ratus berapa puluh begitu ya karena ini kan ada usaha jadi semua harus penuh perhitungan betul betul ya supaya maksimal enggak sia-sia mas ya karena kita pakai modal yang tinggi yang gede jadi jangan sampai kita ikut rugi yang gede sekalipun kita operatorkan gaji kita ditentukan oleh keberlangsungan ayam ini ya mas ya kalau onernya untung tentu kita juga senang dan mendapatkan bagian yang maksimal ya mas ya oke mas saya perhatikan mas tadi sedang menabur pakan nih ada pakan ditabur nih seperti ini ya di bawah tuh di atas sekam ada pakan ini saudara-saudara ibu bapak nah semacam ini saya buka ya nah ini pakan yang ditebar di atas koran ini maksud tujuannya apa mas barangkali bisa diberikan pencerahan untuk teman-teman di kanang yang lainnya ya ini kan pasti saya kenapa mengaplikasikan seperti ini karena sering saya aplikasikan dan itu bergolong berhasil ya efektif gitu ya efektif efektifnya di mungkin pengenalan pakan karena jadi ya namanya DOC kan baru datang apapun yang dia lihat berarti itu hal yang baru dan akan terus dilakukan sampai akhir oh iya otomatis pakan dan minum itu hal paling penting pengenalan pakan sebisa mungkin dimana ujung dimana pokoknya dimana lokasi bagaimanapun caranya ada minum dan pakan oh iya jadi jangan sampai ada DOC yang kesulitan mencari makan kesulitan mencari minum terus yang kedua paling buat edibility oke jadi kan nanti kedepannya proses seleksi juga agak gampang karena keseragaman dan persaingan pakannya juga kan rendah kalau seperti ini karena di semua tempat ada tempat apa ada pakannya gitu oke mas nah terus ini kan ayam baru nih baru mengenal tempat minum ya apalagi ini tempat minumnya modern ya pakai niple itu ada yang udah mulai kenal matuk-matuk nah semacam ini apa nah semacam seperti itu mas fungsinya adalah pengenalan pertama ya yang namanya ya setahu saya gitu kalau misalnya saya baru datang dia kan belum tahu apa-apa ya dia dengan suhu yang harus iklannya panas gitu dia juga butuh semacam air gitu kekeringan gitu betul betul tidak dehidrasi gitu mas ya tidak dehidrasi ya jadi dehidrasi itu bukan semata-mata karena DOC datang dari pabrikanya begitu ya bukannya karena kan dia metabolisme belum lancar dia ngambilin ngambilin air sama pakannya aja ya jadi kalau ayam telat minum ayam telat kurang minum di berudingan itu juga bisa mengakibatkan dehidrasi betul mas ya oke kematian meningkat ya iya pas karena suhu kanan yang gerah seperti ini panas mas ya oke buat para peternak di Indonesia dimana pun anak berada mudah-mudahan pencerahan dari mas Ereko yang cukup panjang lebar bisa tarik kesimpulan bahwa pengenalan apa satu jam pertama pastikan ayam kita mengenal banyak pakan dan juga banyak minum untuk memastikan ayam vitalitasnya segera tumbuh gitu dan juga menghindari daripada yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh oke terima kasih buat kawanku mas Ereko di kandang boiler yang sedang beraktifitas mudah-mudahan hasil produksinya bagus mas ya suatu saat kita berbincang kembali ilmu yang disebar mudah-mudahan manfaat buat orang banyak dan juga buat para peternak pemula selamat selamat berjuang buat para pejuang FCR Indonesia dimanapun anda berada jangan pernah putus asa jangan lelah teruslah berinovasi teruslah berkarya mudah-mudahan karya kita bisa memberikan sumbangsif buat Indonesia tercinta terima kasih buat anda yang telah bergabung mendukung channel kami jangan lupa subscribe like and share mudah-mudahan manfaat bisa tersebar untuk seluruh para peternak para insan pecinta ayam boiler dimanapun anda berada wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih